In szyek hai 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 ya pertama-tama kita buka dulu dikertan di browser karena ini ini bersifat online tinkercat.com kita buat dulu new desain setelah itu kita desain dulu sebagai contoh kayak ke tadi video tadi yang saya buat itu adalah kubus kotak dengan ukuran 20 mili 20 mili atau 2 cm nah untuk buat lubangnya itu kita copy dulu ini si kotaknya klik ctrl c ctrl v lalu kita pindahkan ke sini dulu kita klik hold hold itu dia bersifat untuk melubangi kita naik dulu ke atas naikin 2 cm kenapa kita naikin 2 cm dulu karena untuk dasarnya dibuat dasarnya ukuran 2 mili tebalnya lalu kita ratakan ketengahin si hole nya ke bidang solid kita pencet shift dan klik juga si solidnya hingga membentuk shape 2 berarti ada dua bangun yang sudah diklik lalu ke ini elegan lalu ke sini tengahin dan ke tengahin juga isi ke sini nah jika sudah ternyata ini lupa saya ukurin ya si hole nya kita ubah jadi 20 mili kurang 2 itu adalah 18 18 lalu kita pindah kesini bisa diklik bisa pakai tab juga bisa 18 bulas kita klik lagi nih di elegan diketengahin tengah-tengah ke top ya rapi pakai ortogonal ini udah rapi ya udah tengah semua lalu kita select all setu terus ke sini grup Hai nih ini udah jadi lubang ya Hai ini udah jadi lubang Hai lalu Ayo kita buat lagi sih kotak untuk penutup atasnya Hai dengan ukuran yang sama ini kan tadi 2020 ini juga berarti sama 2020 untuk Hai topinya atasnya Hai eh minimal 2 mili ya karena kalau satu mili itu dia rawan Hai hancur si filamennya jadi ini kita dibuat jadi 2 mili ini udah 2 mili lalu untuk bikin pengunciannya untuk atasannya untuk atasannya kita bikin dulu si persegi panjang Hai ini kan tebal topinya itu 2 mili lalu kita bikin tuk atasnya itu ditambahin 4 mili jadi 6 mili tingginya 6 mili untuk ketebalannya kalian bebas sih tebalannya berapa yang penting minimal adalah 2 mili ke sini lo kesini tuh panjangnya juga bebas kalian semakin panjang maka dia semakin kuat makau semakin kecil maka semakin lemah kita inihin satukan bidang topi dengan bidang ini nya ke sini dulu tengahin dulu lo ke ujung biar dia di ujung tuh ya ini udah nyatu semua bisa kita lihat gini nah ini udah menyatu emang seharusnya menyatu dulu sebelum di di grupin setelah itu untuk pinggiran pengunciannya kita pakai ini setengah lingkaran seperti ini lalu kita putar rotation klik ini tab 90 enter nah ini udah begini ya lalu kita turunkan agar hasil ini agar hasil sini dengan ini nya biar bisa nempel gini atas ini masih terlalu besar kita kecilin lagi 2 mili aja nggak apa-apa ini udah pas sebenarnya tinggal pendekin lagi ya ini udah udah bagus nah ini kan karena dia itu bersifat mengunci maka pada saat pengunci ini masuk ke box box base dia membutuhkan sebuah tekanan maka kalau kita tidak memberikan penahan di sebelah sini maka si bagian ini dia akan condong ke arah tekanan maka dibawahnya akan jadi patah maka selanjutnya kita bikin dulu ini segitiga ya kita buat segitiga ke jadi sudut siku jadi sudut siku 135 derajat ya kita pakai row yang ada di keyboard kiri kanan lalu kita pilih si segitiga ini untuk mengecilkan ukurannya biar sama dengan si kotak ini ini sebagai penahan salah ini row yang ini 180 90 set berapa ini ya 80 90 80 set ini berapa sih yang ini ini di dalam puluh 120 milikkan menu tidak tidak gini harusnya dia di bawah 180 terus kita keringkan ke arah sini nah setelah ini kita ke kotakin sini di aligin juga kita samakan bukan ini ya ini kalau ukur agar ukurannya sama ini kurang tinggi tinggikan aja nah ini sudah kuat ini sudah kuat ini kalau moncongnya kepanjangan kita kesiniin juga gak apa-apa lalu kita gabungkan sisi segitiga kotak dengan setengah lingkaran ini dengan grup nah setelah ini kita mundurin ini kan base-nya itu ketebalan 2 mili ya berarti ini kita masih bisa kasih toleransi 1,5 itu min minus disini coba lagi disini minus berat ini sudah 1 mili terus 2 mili front ini sudah makan tapi ini terlalu mepet ya nanti hasilnya seperti video sebelumnya base-nya jadi berlubang itu jadi gak kelihatan rapi banget kalau berlubang jadi kita mundurin lagi sejauh 1 mili lagi ya ini sudah benar nih anggap ini 2 mili dia makan sedikit gak apa-apa atau kalau kalian gak mau makan sedikit kayak gitu berarti dibikin bawah ininya 0,5 aja jadi makannya dia setengah dari sini nih batasnya kalau terlalu dalam gak baik untuk base dia jadi berlubang dan juga nanti bakal semakin keras membukanya tapi kalau dia semakin dikit membukanya semakin mudah semakin gampang tapi kelemahannya kalau si kotak ini jatuh ini si tutupnya langsung kebuka nah ini jaraknya udah benar ya udah pas nah selanjutnya kita copy bidang ini ctrl c ctrl v lo ke sini mirror pilih sebelah sini nah biar dia miring ke sini terus tarik dari sini buat dia elegan lagi ya dengan si kotak besarnya ini ini udah tengah cari-carinya udah tengah jadi kita ke manain lagi ya kesini oh berarti ada perubahan lagi kita tengahin lagi ini masih makan 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 banyak berarti kita mundurin 1 2 kalau 2 mili dia gak dapet berarti dia mundurin nya 1,5 aja disini 1,5 nah disini aja ya ini makannya dikit ini juga ini karena sama kita ini dulu ya grupin dulu biar gak ribet ganti-gantiin lagi nah disini satuin lagi elegan kita kita buat benar-benar sejajar ujung sama ujungnya lalu kita mundurin memang benar-benar sih ini susah dia ligen nah ini sejauh 0.1 1,5 salah ternyata yang atasnya diubah nah 1,5 e-min 1,5 ya segini untuk model kekuatan si segitiga ini tergantung pada kalian kalau ingin kuat dia dibanyakin digedein ini ctrl c ini kita rotasi ke 90 lalu si kotak topi dengan ini yang sudah benar kita satukan semua lalu kita aligen yang baru ini nah disini sudah rapih ya sudah sejajar terus ketengahin nah disini kita mundurin lagi sejauh 1,5 kita tengahin lagi kesini nah ini sudah benar sudah rapih tinggal mundurin 1,5 ini nah sudah ya terus kita copy ini ctrl c c ctrl v buat ke mirror ngerah kesini ya terus kita group ini biar settingannya gak berubah lagi nah disini aligen lagi ini tengah maju nah sini terus kita mundurin lagi oh sih susah ini memang harus butuh perjuangan ini 1,5 eh min min 1,5 nah ini sudah benar ya terus satuin dengan topinya sini sini group nah ini sudah beres selanjutnya kita copy si bidang ini semua ctrl c ctrl v sini lalu kita puter semua ke 180 derajat hingga dia ngebentuk begini lalu kita buat jadi hole setelah hole ini kita samakan dengan base base ini kita elegan klik sini biar dia rata dulu ke tengah nah ini sudah rapi terus klik yang atas biar dia naik ke atas lalu kita ke front kita naikkan ke atas hingga dia rata tanpa celah antara base dengan bawahnya nah jika sudah kita cek dulu cara cek dia makan banyak atau enggak kita ubah si topi ini jadi solid dia tidak makan base lo yang bawahnya base kita ubah jadi hole lo kita ke right nah dia kalau begini dia kurang makan nih kurang makan kesini berarti dia kurang maju berarti ini salah nih kita delete kita ungroup semua ini lalu kita ke segitiga ini dulu segitiga kotak grupin dulu ini satu satu ya biar enggak ribet jadi sekalinya mindah langsung bisa bareng si kunci annya groupin nah ini juga ubah jadi ke hijau biar sama ini kurang maju bener kita maju win satu setengah dia makan dari ujung sini ke ujung sini dia masih space lihat ini space tipis ya kalau enggak mau terlalu tipis kalian bisa mundurin lagi berarti min min 0.5 nah disini udah bagus udah pas lalu ke ini juga ini 0.5 juga emin 0.5 lulus ini juga nah ini 0.5 jaga 1 min 1 0 poin 5 1 enggak enggak berarti kesininya lagi dari 1 0 0 0.5 0.5 ini kita grupin dulu nih sini ini dan ini kita grupin grupin dulu biar enggak berubah sini kita liguin min 0.5 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 ini 1 mili majuin lalu kita mundurin 1 mili nah jika sudah semua kita grupin kayak ini kita copy lagi sama kayak cara tadi sebelumnya bikin 180 derajat rotation nah jadi posisinya begini ya kita sejajarkan lagi dengan yang ini jika sudah sejajar langsung kita ke ataskan lalu naikin ke atas nah jika sudah kita ke right ini masih makan sedikit banget ya makan sedikit sedikit berarti dia kurang 5 mili kita ubah lagi sampai hingga benar-benar bagus selamat menikmati selamat menikmati poin satu satu maksudnya harusnya satu ini udah bagus lalu ini juga nah ini majuin bikin lagi satu ini kayaknya masih mepet ini udah pas nah jaraknya seenggaknya segini aja lah group in copy paste rotation kelemahan di tinker chat itu susah bikin rata untuk jaraknya karena rulernya udah guna nah kita lihat disini nah ini makannya udah bagus nih makannya udah setengah dari base ya ini udah bagus berarti ini naikin dulu nih naikin naikin nah ini kita bikin solid tapi yang ini dibikin whole setelah itu kita gabungkan base dengan topiknya dan group in setelah group akan menjadi seperti ini ini lubang untuk penguncian dia kita buat lihat dulu oh nih dia udah bener ya makannya dikit nih makannya dari setengah bener-bener setengah tuh berarti ini satu milik ya oh iya untuk ketinggiannya jangan sampai kayak video sebelumnya ya video sebelumnya itu dia gak rapih karena ketinggian ininya satu milik kita lihat dulu disini empat enam ini masih ada space empat milik berarti masih bagus lah ini bagus banget malah kuat dijamin kuat ini tuh kalian bikin casing-casing apa untuk bikin kotak casing untuk kotak namanya tuh baterai kotak penyimpanan bisa pakai ini settingannya di buat lagi ya di metode di groupin ini dibuat solid ini solid terus kita save nah save-nya kenapa saya lewat sini nih gak langsung ke buka tinkerjet atau gak langsung export aja langsung download stl nah penjelasannya ada di video sebelumnya ada masalah pada saat download stl antara gagal atau settingannya tidak pas atau tidak save makanya saya pakai yang di ujung kiri sini nah ini sudah jadi ya untuk download klik dulu ini nih lalu download lalu titik stl nah ini oke aja nah ini kita buka bukanya pakai Qura untuk link Qura bisa kalian download aja di qura.com qura.com ini untuk slicing eh bukan ya Qura slicing salah salah website ultimaker ternyata ya ultimaker Qura nah setelah desain yang sudah kita buat ini sudah aja kita slice preview nah kalau pengen yang nanya gimana caranya setting link cura biar rapi itu ada di video sebelumnya kalian cari aja oke sekian dari saya terima kasih sudah berkunjung mengenai pembuatan kotak self-locking atau point snap atau snap join ya seperti ini dijamin kuat menet yang yang terima dijamin dijamin Terima kasih.